Halo guys, balik lagi di channel Bahas Gadget, tempat membahas gadget terkiri. Siapa sih yang gak kenal dengan konten kreator? Sebuah pekerjaan yang masih terbilang baru di era modern ini, kamu bisa bekerja dimana saja dan kapan saja tergantung dari jadwal yang kamu inginkan. Eits, tapi buat jadi seorang konten kreator, pastinya perlu sebuah smartphone yang mumpuni, yang mana bakal kamu gunain buat rekaman sampai masuk ke tahap editing. Oleh karena itu, kali ini kita bakalan ngebahas 5 HP buat konten kreator terbaik harga murah awal 2023. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita ingatin lagi buat kamu yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe dulu lebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Samsung Galaxy M22 Layar menjadi bagian yang cukup menggoda dari Galaxy M22 karena sudah dilengkapi dengan panel Super AMOLED seluas 6,4 inci yang mendukung teknologi Real Smooth Display hingga 90Hz. Dengan panel ini, Galaxy M22 bakal mampu menampilkan kontras warna lebih baik. Animasi di dalamnya pun akan terlihat lebih mulus sehingga akan memberikan pengalaman terbaik dalam bermain game, menonton video atau sekedar menjelajahi media sosial. Hal menariknya, buat kamu yang berencana meminang handphone tersebut pun akan menemukan kamera yang tak kalah menggoda dari pesaingnya. Galaxy M22 pasalnya sudah memuat konfigurasi lensa utama 48MP, sudut lebar 8MP, makro 2MP, plus kedalaman 2MP, serta lensa depan 13MP. Infinix Zero X Neo Dalam meluncurkan Zero X yang satu ini, Infinix membekalinya dengan layar penuh 6,78 inci dengan dukungan resolusi Full HD+, teknologi IPS LCD dan refresh rate 90Hz. Selain meminimalisir bezel layar bagian atas, punch hole pada handphone ini digunakan juga menyimpan kamera depan 16MP yang dapat mengakomodasi foto selfie, video call maupun face unlock. Sementara 3 kamera belakang pada Zero X Neo hadir dengan komposisi kamera utama 48MP, periscope-telescope 8MP dengan 5x optical zoom dan depth 2MP. Terdapat juga fitur Super Night yang mampu menghasilkan foto malam hari lebih terang dan minim noise. Selanjutnya beralih ke sektor hardware, Zero X Neo dilengkapi chipset Mediatek Helio G95 dan RAM 8GB. Ditambah lagi, memori fusion teknologi 2.0 yang disediakan memungkinkan kapasitas kosong penyimpanan internal dipinjam untuk menjadi RAM virtual hingga 3GB. Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23 Dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core 2.4Hz yang telah mendukung jaringan 4G LTE dengan kecepatan download hingga 390 Mbps dan upload hingga 150 Mbps. Handphone ini pun hadir dengan dukungan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 5MP, macro 2MP, dan depth 2MP. sementara pada bagian depannya punya kamera dengan resolusi 8MP. Ada pun fitur NFC pada perangkat ini dapat membantu kamu untuk melakukan pembayaran digital dan pengisian saldo kartu e-money. Sensor fingerprint dan fitur face unlock pun turut dihadirkan pada handphone ini. Mengusung desain depan Infinity V, Samsung Galaxy A23 mempunyai layar 6.6 inci dengan resolusi Full HD+, teknologi PLS-TFT, refresh rate 90Hz, dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Kemudian untuk sumber energi kehidupannya, Galaxy A23 dilengkapi baterai 5000 mAh yang diklaim Samsung mampu bertahan lama. Sementara One UI 4.1 berbasiskan Android 12 pun sudah dibenamkan sebagai sistem utamanya. Infinix Zero X Pro Ditenagai oleh chipset gaming Mediatek Helio G95, kamu akan mendapatkan pengalaman gaming yang optimal karena chipset ini punya kinerja yang mumpuni. Selain itu, handphone yang satu ini dibekali layar berukuran lapang mencapai 6.67 inci yang menggunakan panel AMOLED dan membawa dukungan refresh rate 120Hz. Apalagi untuk aspek fotografinya juga sudah tebar persona dengan 3 lensa belakang yang terdiri dari lensa utama 108MP dengan Optical Image Stabilization atau OIS. Kemudian ada juga Quad LED Flash, lensa telephoto 8MP, serta lensa ultrawide 8MP. Sementara di bagian depannya tersemat lensa 16MP yang disokong dual flashlight. Di samping itu, untuk urusan daya tahan, baterainya ini memiliki kapasitas 4500 mAh yang dilengkapi fitur pengisian cepat dan flash charge 45W. Yang mana flash charge ini terbilang cepat untuk zaman sekarang. Samsung Galaxy A52s 5G Setelah muncul berbagai bocorannya di internet, Samsung akhirnya secara resmi meluncurkan handphone 5G kelas menengah dengan nama Galaxy A52s 5G. Mengikuti tren saat ini, Samsung Galaxy A52s 5G telah dilengkapi layar penuh 6.5 inci dengan resolusi Full HD+, teknologi Super AMOLED, dan desain pansol. Ditambah lagi berkat penggunaan refresh rate 120Hz, layarnya mampu menampilkan animasi game dan gerakan transisi antara aplikasi dengan lebih halus. Lalu dalam meminimalisir terjadinya goresan, Corning Gorilla Glass 5 pun sudah disematkan pada layarnya yang sudah tersemat kamera depan beresolusi 32MP. Sementara 4 kamera belakangnya hadir dengan komposisi kamera utama 64MP, Ultra-Wide 12MP, Macro 5MP, dan Depth 5MP. Selain unggul dari fotografi juga, Samsung Galaxy A52s 5G ini punya kinerja yang bertenaga berkat hadirnya chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang dibantu dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang sudah sangat cukup untuk kebutuhan saat ini. Nah, itulah tadi ulasan sekaligus rekomendasi 5 HP buat konten kreator terbaik harga murah awal 2023. Apabila kamu punya saran atau rekomendasi lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita makin semangat membuat berbagai konten lainnya. Itu saja dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!